Hari ini menunya adalah asam pedas seafood Disini kita akan menyiapkan bahan-bahannya Saya menggunakan bawang merah besar, terus ada bawang putih, terus ada cabai besar, cabai rawit, asam, disini ada kunyit, jahe, terasi, terus ada tomat Oke, bahan-bahannya semuanya harus kita blender ya, kecuali tomat sama asam Lalu tambahkan minyak masak Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir Lanjut kita blender ya Kasar atau lebih halus Tapi saya suka seperti ini, masih ada tekstur kasarnya ya Oke, disini ada setengah kilogram udang, setengah kilogram squid, ini air asam yang tadi Terus saya memotong 2 buah bawang merah besar Terus ada 2 buah tomato tadi, saya slice ya Oke, lanjut kita masak Kita tumis bumbu yang sudah kita blender tadi, sampai benar-benar harum Saya menggunakan api sedang ya Tumis pokoknya sampai wangi Kalian juga bisa tambahkan garam atau gula Bila rasanya masih kurang ya Ini tadi saya menambahkan setengah sendok teh garam lagi Sama 2 sendok teh gula putih lagi Oke, setelah itu bumbu sudah wangi ya Lalu saya masukkan ini bawang merahnya Potongan bawang merah Lalu tambahkan 6 sendok air asam Lalu masukkan potongan tomat Setelah itu masukkan udang Masak kurang lebih 2 menit Karena masak seafood itu gak perlu menggunakan waktu yang lama ya Oke, lalu saya tambahkan lagi air asamnya Pokoknya kalian bisa tambahkan lagi bila perlu ya Tambahkan sedikit air Cukup sedikit aja Karena ingat ya tomatnya nanti juga mengeluarkan air Oke, lalu masukkan squid Masak kurang lebih 1 menit 1 menit aja pokoknya paling lama Kalau enggak nanti seafood kalian Apa, keras Oke, masak menggunakan api besar Oke, benda yang sangat simple kan Simple, praktis Rasanya tuh enak banget Apalagi dimakan sama nasi putih Oke, udah siap untuk diridangkan Ini porsi untuk 5-6 orang ya Selamat mencoba ya guys Jadi banyakan Selamat mencoba ya